kalau enggak dibersihkan nanti banyak lalat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Surya Tutorial apa kabar teman-teman semua dimanapun berada semoga keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan riskinya dan selalu panjang umur sahabat ternak sapi dan teman-teman semua yang baru menemukan dengan saya agar tidak ketinggalan tentang video saya selanjutnya tinggal tekan subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng dan notifikasinya agar tahu video saya selanjutnya salam seteluran ngarit peternak sapi banyu wangi sahabat ternak sapi kali ini saya membahas tentang kemaluan lagi ya buat sahabat ternak sapi dan teman-teman semua yang punya sapi habis melahirkan ini sebagai contoh ya sapi saya ini belum melahirkan cuman sekedar contoh saja siapa tahu sahabat ternak sapi mempunyai sapi habis melahirkan sahabat ternak sapi jika mempunyai sapi habis melahirkan ya kan banyak tuh kotor-kotoran yang singgap di bagian kemaluannya ya dan bersimbah darah-darah di sekitar kemaluannya disini ya kita harus membersihkan ya sahabat ternak sapi di bagian kemaluannya nanti kalau nggak dibersihkan itu kadang-kadang banyak lalat yang singgap di bagian kemaluannya kalau nggak dibersihkan contoh seperti kayak seperti ini ya nih ini nanti menjadi sarang lalat yang bertelur sahabat ternak sapi ini ya kita harus di harus dibersihkan ya sampai bersih seperti ini ya pakai sabun sunlight ya pakai sabun sunlight maaf saya yang satu-satunya pegang kamera tidak bisa fokus membersihkannya nah seperti ini kalau ada seperti ini nah ini kotoran nanti dibuang ya seperti ini ya kalau nggak dibuang nanti menjadi sarang nyamuk atau sarang lalat ya di ujung nih di ujung sini di ujung sininya ini itu kan kadang-kadang banyak kotorannya ya dibersihkan juga ya seperti ini ya pakai sabun sunlight biar kotorannya itu hilang semua ya dan tidak menjadi sarang lalat yang bisa bertelur ya sahabat ternak sapi dan teman-teman semua jika mempunyai sapi yang lagi yang habis melarutkan ya kita harus bersihkan seperti ini soalnya nanti kalau enggak dibersihkan kemaluannya ini di hingga palat yang bertelur nanti bisa ada infeksi ya sahabat ternak sapi di dalam-dalamnya nih juga dibersihkan juga ya seperti ini ya Nah dibersihkan biar nanti darahnya itu hilang dan bersih ya Nah di sebelah sini banyak juga kemaluannya ya banyak darah darah ini sebagai contoh saja ya sahabat ternak sapi soalnya sapi saya ini belum melahirkan lagi tinggal satu bulan lagi saya ini melahirkan ya pakai sabun sunlight ya atau waring soa cair ya diberikan seperti ini ya Nah sahabat ternak sapi ikutilah cara saya agar kemalunya ini tidak berinfeksi ya sahabat ternak sapi ya sahabat ternak sapi atau teman-teman semua yang lagi mempunyai sapi yang habis melahirkan ya dibersihkan pakai sabun sunlight seperti ini ya kadang di bagian pinggirnya ini banyak bersimbah darah kalau habis melahirkan kalau enggak dibersihkan nanti banyak lalat kan ada yang lalat bertelur di bagian kemalunya ini atau telur nanti dia singgap nanti dia meletakkan telur di bagian kemalunya disini nah disini kalau enggak dibersihkan nanti kita bertelur menjadi ulat ya ulat yang berbahaya nanti bisa menyebabkan infeksi kepada sapi dan kemaluannya ya sahabat ternak sapi maaf goyang-goyang ya kameranya soalnya yang sebelahnya pegang kamera ya sahabat ternak sapi jika tutorial ini bermanfaat dan selalu memberikan motivasi tentang kiri-kiri sapi hamil atau habis melahirkan secara cek dari kemaluannya soalnya kemaluannya ini kunci pertama ya kunci pertama yang selalu menjadi hinggapan lalat menjadi sarang burung ah salah sahabat ternak sapi sarang lalat bukan sarang burung maaf ya oke mungkin ini saja yang saya kasih tahu tentang cara mengatasi kemaluan sapi saya habis melahirkan salam dari saya petanak sapi banyu wangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh